Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya. Sesuaiin posisi kamera dulu biar enak. Oke, jadi di sini kita akan memulai tutorial tentang Android Studio yang kedua. Jadi pada video kali ini kita ingin membahas mengenai activity dan intent. Jadi perlu diketahui sebelumnya bahwa dalam kita membuat aplikasi Android itu berbeda dengan membuat aplikasi berbasis web. Kalau web kita kenal dengan istilah halaman atau page. Kalau aplikasi desktop kita kenal dengan istilah window. Window itu sebenarnya halaman juga tapi definisinya adalah window. Nah, kalau di Android Studio itu kita kenal istilah itu dengan nama activity. Jadi ya, activity itu kalau di website mirip page, halaman. Mirip window, ya representasi dari halaman juga. Dan di sini adalah activity, itu juga merepresentasi suatu komponen. Artinya, kan kalau kita ngomongin masalah aplikasi kan, aplikasi kan terdiri dari banyak halaman ya. Jadi misalnya yang pertama itu adalah halaman pembuka, halaman utama. Nanti ada menu, pas menu dipencet itu pindah ke halaman yang lain. Nah, di Android itu kita kenal dengan istilah yang namanya activity. Jadi activity itu di sini merupakan suatu antarmuka ya. Suatu interface yang memiliki suatu life cycle. Jadi uniknya di pemerograman Android ini adalah setiap activity itu punya life cycle atau masa hidup. Kalau kita coding dengan menggunakan Android, untuk berpindah ke halaman selanjutnya kan kita bisa tekan tombol dari aplikasinya. Jadi kita buat tombol tuh, nanti ditekan kita pindah ke aplikasi lainnya atau dari menu. Nah, kalau ingin kembali ke menu sebelumnya kan kita bisa menekan tombol hardware button atau mungkin tombol hardware button udah jarang sekarangnya. Jadi pakai soft button yang back itu ya. Nah, dia akan kembali ke menu atau ke halaman sebelumnya. Nah, di sini life cycle-nya memiliki urutan ya. Mulai dari onCreate. Jadi onCreate itu adalah metode ya. Di mana life cycle ini diimplementasikan sebagai satu metode yang di-override karena dia memiliki parent. di mana yang parent-nya itu kita nggak perlu tahu lah apa, tapi kita cukup override saja karena itu adalah life cycle-nya. Jadi onCreate itu adalah saat aplikasi itu sebelum dibuka kita bisa ngapain di metode itu. Sampai nanti onDestroy. Artinya kalau onDestroy kita hapus objek daripada semuanya, semua komponen di activity itu dan mungkin akan dihilangkan dari memori juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa coding Android seperti itu? Karena memang itu adalah style atau pattern dari Android Studio itu sendiri. Jadi, activity itu dia coding-nya menggunakan suatu-suatu yang namanya activity life cycle gitu ya. Mulai dari onCreate sampai dengan onDestroy. Nah, seperti apa sih life cycle-nya? Nah, kurang lebih seperti ini. Saya zoom ya. Nah, ketika activity itu akan keluar gitu ya. Jadi, antar muka itu keluar. Jadi, nanti dia akan dieksekusi di metode onCreate. Nah, di situ nanti akan diinisialisasi suatu tampilan daripada activity. Kemudian, setelah aplikasi digunakan, itu ada di onStart statusnya. Jadi, dia mainnya metode state ya, status. Nah, di onStart itu kita bisa coding segala macam yang berkaitan dengan si activity-nya. Kemudian, kalau misalnya dia berpindah, ya dia berpindah, itu notif apa sih? Dia berpindah ke halaman yang lain. Maka, activity yang tadi itu statusnya akan onPause. Nanti dia akan back lagi, nanti akan onStop, onRestart, balik lagi ke onStart. Nah, kalau onStop, kalau kita memilih kill aplikasi, maka dia akan kembali memanggil onCreate dan seterusnya. Kalau onDestroy berarti activity-nya di-shutdown dan dihilangkan dari memori. Nah, sistem daripada activity itu adalah last in, first out. Jadi, misal saya punya aplikasi ini, ada tombol. Tombolnya saya klik, pindah ke activity 2. Lalu saya tekan hardware button atau soft button di sini, back. Dia akan pindah lagi ke aplikasi 1. Nah, dari sini, ke sini, dan ke sini itu dia akan menjalankan metode yang berbeda dari statenya. Jadi, sebagai ilustrasinya seperti ini. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Jadi, gambar 1, aktif activity-nya, dia akan onCreate, lalu onStart, dan onResume. Lalu kita pilih aksi, klik tombol 1, dia akan pindah ke gambar 2, ke yang ini. Nah, namun si aplikasi di activity 1 itu akan membuat stop. Dari mana dia akan memanggil metode atau state onStop di situ. Nah, jadi status activity 1 itu akan onStop. Nah, sekarang aplikasi akan berpindah ke activity 2, yang ini. Nah, activity 2 juga sama. Nanti akan menjalankan onCreate, onStart, onResume. Dan kalau kita tekan back, dia akan finish, dan dia akan memanggil activity 2. Dan activity 2, ketika di back, dia akan destroy. Kemudian kembali ke activity 1. Dari stop, statusnya nanti akan ke restart, onStart, andResume, dan aktif lagi. Nah, jadi gitu. Jadi, seperti ini. Lifecycle-nya. Jadi, onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, dan onDestroy ini adalah metode semuanya. Jadi, state-nya itu by method. Secara default adalah onCreate. Jadi, kalau kita tidak override, onStart, onResume, onPause, onStop, dan onDestroy, dia otomatis di-handle oleh aplikasinya, tapi no action, tanpa aksi. Tidak ada aksi apapun. Sebagai contoh, misalnya ketika aplikasi ditutup, kita ingin diskoneksi database. Maka kita harus override, onDestroy. Lalu kita coding di dalamnya untuk diskoneksi database, dan lain-lain. Apabila ada perpindahan nilai dari variable ke activity berikutnya, maka sebelum activity berikutnya itu dijalankan, pada onCreate activity berikutnya, itu kita bisa inisialisasi dulu nilai variable-nya. Jadi, seperti itu mekanisme daripada activity di Android Studio. Kemudian ada intent. Intent itu adalah tempat kita akan coding. Jadi, posisinya nanti ada di folder java, kalau kita pakai java. Jadi, intent itu diperlukan untuk komunikasi antar activity. Jadi, misalnya saya ingin membuka dari activity 1, tadi ada button, saya ingin buka activity 2 dari button itu. Maka, harus saya set intentnya itu di activity 1 untuk menginisialisasi bahwa, oh nanti ketika tombol ini diklik, saya ingin membuka activity 2. Nah, itu namanya intent. Jadi, posisi intent itu ada di logic di bagian folder java. Oke, jadi seperti apa activity life cycle? Kita coba ya, menggunakan Android Studio. Baiklah, kita mulai ya untuk mencoba activity atau intent. Dan intent. Jadi, sebelumnya, terima kasih pada Pak Herdy atas modul yang tadi ya. Berkat modul itu, kita bisa belajar mengenai activity dan intent. Dan mungkin pada video-video seterusnya, juga kita akan menggunakan modul yang dibuat oleh Pak Herdy. Terima kasih ya, Pak. Ya, takutnya nanti beliau nagih hak cipta lagi. Oke. Jadi, sebelumnya di sini saya sudah membuat aplikasi ya, new project yang saya namakan di sini sebagai contoh satu. Nah, di sini ada main activity ya. Dan di sini ingat, ada beberapa folder, ada manifest. Ya, ada java, ada resource. Nah, di java ini, lokasinya intent nanti. Ya, di sini. Kemudian, tampilan itu semuanya ada di layout. Ini ada main activity ya. Nanti dia, di sini ada javanya ya, main activity yang kita bisa coding. Dan layoutnya itu nanti ada activity main. Jadi, nanti kalau kita ingin membuat tampilan menjadi halaman satu dan halaman dua, maka kita harus membuat activity baru. Jadi, bukan sesimpel menambahkan file lain. Enggak. Nah, di Android Studio semua itu sudah diatur. Nah, sebagai contoh nih ya, untuk suatu activity. Bentar ya, batuk dulu. Nah, untuk membuat activity baru itu seperti apa? Nanti kita akan klik di sini ya. Klik kanan. Nanti ada new. Ya, kita tinggal pilih new activity. Nah, di sini kita coba ke empty activity. Nah, di sini kan ada activity name nih, main activity 2. Nah, di sini kita ganti ya. Nama activity-nya kan main activity kita sudah punya ya. Nah, kita ganti menjadi profile misalnya. Activity. Nah, nanti akan otomatis ini lewat namenya akan menjadi activity profile. Ganti ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Ya, dia akan mengikuti profile activity page 2 misalnya. Ya, dia akan mengikuti namanya. Nah, sebaiknya nama ini jangan diubah ya. Jadi, dia akan mengikuti activity name. Jadi, lebih enak penamaannya seperti ini. Nah, yang ini jangan di klik karena kalau di klik maka main activity kita atau splash screen ya, launcher. Jadi, ketika aplikasi itu pertama dibuka kan dia akan membuka activity main ya. Activity utama. Nah, ini kalau kita klik nanti akan berpindah tuh. Ya, launcher activity-nya itu adalah di profile activity. Ini enggak usah di klik. Packagenya masih sama dengan package. Jadi, dia satu package. Bahasa Java. Ya, target source-set-nya dari main. Jadi, nanti ketika kita create ya empty activity itu, nanti pada bagian manifest akan bertambah. Kita lihat dulu. Jadi, manifest ini adalah file XML yang berisi semua kumpulan daripada yang komponen-komponen yang ada pada aplikasi Android kita. Nah, di sini kan activity-nya baru ada satu kan. Yaitu main activity. Nah, lalu layout-nya juga masih satu ya main activity. Ini hello world ya. Seperti yang kita contohkan kemarin. Nah, maka kalau saya buat yang baru. New tadi ya. Activity. Ini empty activity juga. Ini diganti apa tadi? Profile Activity. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, perlu kita ingatkan lagi bahwa untuk coding Android berbasis Java, maka teman-teman harus memiliki basic dari bahasa Java ya. Desktop ya. Finish. Nah, di sini kan sudah ada dua ya. Nah, muncul kan? Jadi, ada main activity dan ada profile activity. Di sini isinya sama. Ya, secara default dia akan meng-override on create. Nah, ini yang tadi kita bicarakan mengenai life cycle-nya activity ya. Pertama pasti on create. Kemudian kita lihat dari layout ya. Bertambah juga ada main activity dan ada activity profile. Ada dua. Oke, nah ini beda ya. Nah, kita lihat di manifest. Nah, sudah nambah nih ya. Nih, profile activity. Ya, di sini main activity, di sini profile activity. Nah, di sini main activity diset sebagai launcher ya. Jadi, ketika Android dijalankan maka yang keluar adalah si activity main ini. Ya, di sini. Nah, ini yang keluar. Baik. Seperti itu ya. Jadi, activity ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat halaman baru, jadi kita tinggal membuat activity baru. Nah, bagaimana caranya agar dari main activity itu bisa berpindah ke profile activity. Nah, ini nanti, ini akan berkaitan dengan yang namanya intent ya. Nah, jadi misalnya kita buat di layout ya, di activity main. Nah, di sini kita bikin tombol. Jadi, kita punya tiga, tiga apa, tiga window di sini ya. Ada code aja, code. Bisa di split ya, atau di design aja. Nah, kalau di design ini sebenarnya ada beberapa pilot yang bisa kita pilih di sini ya untuk mempermudah kita mendevelop aplikasi. Misalnya kita gunakan button ya, ini tinggal di drag aja. Nah, misalnya saya taruh di sini button ya. Cuman kalau bisa sih enaknya di split atau code ya, biar kita bisa manipulasi manual di sini. Oke, kita udah bikin button. Dan misalnya text-nya kita tulis profile activity ya tadi ya. Profile activity. Jadi, ini adalah semua properties daripada button. Dia kena XML, berarti dia ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, ini masih merah-merah karena ini sebenarnya constraint layout. Jadi, dalam suatu activity itu akan bisa di set satu layout atau bisa di override layoutnya. Layout itu seperti apa? Nanti kita akan jelaskan kembali di pertemuan atau video selanjutnya. Nah, kenapa dia merah? Karena button belum dimasukkan ke dalam constraint layout. Jadi, dia posisinya akan ke 0, 0. Jadi, dia tidak memperdulikan posisi absolute, tapi akan ke 0, 0 ya. Kita lihat errornya di sini. Nah, agar button-nya kita masukkan ke dalam constraint layout, gimana? Gampang sih ini kita copy aja nih. Kita copy. Dan kita taruh di bawah. Dia akan ikut parent. Dia akan samakan posisi button itu dengan posisi text. Ini yang hello word tadi. Nah, agar berbeda, kita geser aja di bagian desain ini. Taruh di bawah. Nah, maka dia akan berbeda dari sisi sini. Nah, kalau sudah seperti ini di constraint layout, maka dia tidak akan ke titik 0, 0. Kalau 0, 0 itu di sini ya. 0, 0-nya Android itu ada di kiri atas. Ini 0, 0. Nanti geser-geser berapa pixel ya. Berapa gitu. Seterusnya. Nah, yang kita inginkan adalah ketika saya klik tombol ini, di activity main, di activity-nya nanti, maka akan pindah ke activity profile misalnya. Nah, di sini ada beberapa atribut di button ya. Di sini ada ID, ada layout, ada text. Text ini berarti isinya ya. Dan seterusnya. Nah, untuk mengidentifikasi suatu objek button ini, maka kita bisa ambil dari ID-nya. Di sini ada add plus ID slash button. Nah, add ini nanti akan dimanifest gitu ya. Di dalam aplikasi Android dan dia akan memiliki button. Button ini adalah nama dari objek itu. Misalnya kita ganti ya, nama objeknya jangan button. Tapi, tombol, tombol satu deh. Nah, gitu ya. Jadi, tombol satu itu adalah button yang memiliki text profile activity. Nanti kita akan scan button ini dari proyek itu dengan menggunakan kelas R. Jadi, R ya. R besar. Jadi, kelas R itu nanti akan mengindeks semua yang ada add ID ini. Semua komponen yang ada ID dari keseluruhan proyek kita. Jadi, kita sudah punya button ya di activity. Di mana kalau kita klik button itu, maka yang kita inginkan adalah pindah ke halaman selanjutnya. Berarti kita codingnya di mana? Kita codingnya di main activity ya, tentunya. Nah, di sini ada protetik point on create. Nah, saat on create, ini ya ada R.lyout. Jadi, nanti layout ini akan dipanggil oleh si R ini. Nah, kita akan bikin suatu mekanisme. Kalau tombol tadi di klik, maka dia akan berpindah ke halaman yang kita buat tadi ya. Ke halaman, ke activity yang kita buat tadi yaitu profile activity. Nah, di sini sebenarnya cukup mudah ya kita lakukan override. Lalu kita bikin hal yang sama. Protect it, void, on start. Ya, karena aplikasinya sudah dimulai di sini ya. Di sini kita override ya. Pakai keyword super, ada on start. Nah, lalu di sini kita code ya. Bagaimana jika suatu tombol itu di klik dan dia akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, di sini berarti kita harus meng-create dulu objek dari tombol. Nah, kalau tombol itu sebenarnya coding jaman sekarang itu gampang ya. Tinggal panggil kelasnya aja. Kelasnya di situ button biasanya. Ini button ya. Kita ini adalah kelas. Kita inisialisasi dulu. Kelasnya gitu ya. Misalnya button ini tadi tombol 1 ya. Kita beri nama T1 aja. Kemudian T1 itu kita cari gitu ya. Tombol yang tadi. Dan kita jadikan tombol yang tadi itu. Yang ada di layout tadi ya. Di activity main tadi. Menjadi T1 ini. Jadi kita set, assign T1 ini. T1 ya. T1. Kita assign dengan tombol yang tadi. Nah, tombol yang tadi didapat dari mana? Kita panggil pakai metode find view by ID. Karena kan tadi kita ingat bahwa tombol tadi ya. Di dalam layout XML-nya. Itu ada ID-nya. Yang ada add plus ID. Nah, di sini kita cari ID-nya dengan menggunakan apa R. Ada kelas R. Ya, dot ID. Karena kita akan mencari ID-nya. Dot. Nah, tadi nama tombolnya apa? Lupa sih. Tombol 1 ya. Nah, ini kita cari tombol 1. Ada nggak di sini? B, C, D, S, G, H, I, J, K. Nah, ada kan tombol 1 ya? Oke. Nah, di sini. Nah, berarti sekarang si T1 itu sudah berisi si tombol 1. Nah, sekarang kita ingin membuat aksi ya. Bahwa ketika tombol 1 yang sekarang adalah T1 ya, disimpan ke dalam T1. Apabila dia di-klik, maka dia akan membuka halaman berikutnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan action listener ya. Menggunakan suatu event. Jadi, kalau teman-teman codingnya Java, biasanya dengan mudah akan memahami suatu listener. Nah, di sini berarti kalau kita menggunakan event klik ya. Kan yang kita inginkan adalah ketika tombol ini di-klik, maka event atau listener yang kita buat itu adalah listener dari klik. Di mana kita bisa buat, berarti T1, kita panggil method dari button. On. Nah, ini ada set on klik listener. Jadi, di sini kita akan membuat on klik ya. Kita bikin objek baru, new on klik listener. Set on klik listener, new on klik. Oh iya, di sini yang dibuat itu untuk menampilkan sesuatu, maka kita panggil class view dulu. Nah, ini, view on klik listener. Nah, di sini ya, on klik. Jadi, kita tinggal buat aja di sini. Ketika T1 di-klik, apa yang kita ingin lakukan? Nah, kita codingnya di dalam public void on klik view V. View V itu adalah objek ya. V itu adalah objek yang akan dibuat oleh on klik. Di mana, di sini lah nanti posisi dari intent. Kan tadi, intent definisinya dia akan menyatukan suatu activity ya. Nah, jadi intent itu kalau diartikan itu adalah niat. Jadi, sebelum melakukan aktivitas itu harus ada niat. Itu kata Pak Herdy ya. Ya udah, kita niatkan dulu bahwa kalau ini di klik, artinya saya ingin membuka profile activity. Ya udah, kita buat intentnya. Jadi, intent itu apa? Implementasinya suatu objek ya. Intent, misalnya kita buat objeknya adalah I sama dengan new intent ya, biasa. New intent. Nah, kayak gini kan. Nah, kemudian intent yang akan kita buat itu adalah apa? Jadi, dari main activity. Merujuk kepada main activity. Dot this, main activity ini. Dan targetnya adalah, apa namanya di sini? Profile activity. Kita panggil kelasnya, dot class. Jadi, kita akan menghubungkan antara main activity ke profile activity. Nah, tinggal kita jalankan aja. Nanti ya di sini. Jadi, kita panggil metode start activity. Ya, intentnya adalah I. Nah, maka selesai. Nah, baik. Kita coba ya. Kita jalankan aplikasi Android ini. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, jadi run. PP. Cuman ini akan saya jalankan. Jadi, sementara videonya saya pause dulu ya. Takut nanti nge-freeze lagi. Ya, seperti inilah aplikasi tadi ketika dijalankan ya. Jadi, tadi nama aplikasinya adalah contoh satu ya. Jadi, kita membuat main activity. Di sini adalah launchernya. Kita lihat dari manifest ya. Dan ini adalah tombol yang tadi kita buat. Jadi, ini kalau tombol ini diklik. Nah, dia akan berpindah ke halaman selanjutnya. Jadi, ini adalah halaman selanjutnya. Ini kalau kita back. Nah, dia akan kembali. Kita klik halaman selanjutnya. Oke, untuk melihat apakah ini beneran halaman selanjutnya, kita bisa coba tambahkan suatu teks ya di sini. Ini saya close dulu. Nah, di activity profile kita tambahkan suatu teks. Apa ya? Text view aja ya. Isinya adalah... Ini adalah halaman profile. Oke, ya sama seperti tadi karena dia constraint layout. Kita tambahin layoutnya aja ya di sini. Agar posisinya tidak 0-0 ya. Nah, kita jalankan kembali ya. Seperti biasa, ini video saya pause dulu. Jadi, kita jalankan kembali di sini ya. Run. Apps ya. Ini video saya pause dulu. Takut error. Soalnya memang Android Studio itu lumayan berat. Aplikasi sudah kita jalankan kembali. Jadi, coba kita cek ya. Kalau di klik. Nah, ini adalah halaman profile ya. Jadi, ini adalah activity yang profile activity. Tadi kita berbicara mengenai life cycle suatu activity. Nah, kita bisa cek nih. Apakah benar life cycle itu bekerja di aplikasi Android ya. Jadi, diimplementasikan ke dalam suatu metode ya. Kita tambahin. Jadi, kita bisa lihat nanti seperti apa itu pada bagian log. Ya, log cat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini nanti seperti apa activity itu berjalan. Nah, untuk ngecek itu. Mari kita coba di main activity ya. Di sini kita coba meng-create suatu log ya. Jadi, kita bisa bikin log di sini. Jadi, kita pakai tag aja ya. Dimana tag itu nanti akan menampilkan suatu string lah. Tag. Tagnya itu nanti apa ya. Oh, ini berarti activity on create gitu ya. Nah, di sini dia akan bikin create di sini. Nah, tagnya itu nanti bagusnya kita deklarasiin dulu. Karena nanti dia akan meng-concate ya. Dari sini kita bikin dulu string. Kita buat life cycle step. Life cycle step. Nanti dari tag itu. Misalnya nanti kalau ini dijalankan, maka nanti akan life cycle step. Activity on create. Nah, gitulah. Pakai titik dua biar tampak. Oke, di on start juga kita tambahin ya. Kita tambahin di sini. Kalau di sini berarti on start. Digabung aja ya. Biar enak. On create. Kemudian kita coba lagi bikin. Oke, benar gak nih? Oh, ya benar. Di sini berarti on. Saya lupakan tadi. On create. On start. On resume ya. Kita off write. On resume. Oke, di sini kemudian kita kasih lock lagi. Di sini locknya adalah on resume. Lalu apa lagi? On stop sama on destroy. On stop, on destroy, on restart ya. Ini programmer males. On resume, on start, on resume. Apa? On start, on resume. Kemudian on start, on resume. Suma bebas saja sih di sini ya. Jadi nanti tidak harus berurutan sih sebenarnya. On start, on resume, on pause ya. Kalau gak salah ya. Kita cek dulu. Ada on pause? Ada. On pause. Kemudian on start, on stop ya. Oke. Ada. Stop. Satu lagi ya. On destroy. Ini gak harus berurutan sih sebenarnya. Ya dia akan mengkondisikan sendiri kan. On destroy. Ada, on destroy. Ada. Jadi kita coba cek ya. Kalau dia berpindah, nanti di locknya seperti apa. Nah ini akan saya jalanin lagi dan video saya pause dulu. Seperti biasa. Baik, sebelumnya tadi ketika saya membuat lock ya. Tadi merah-merah, ternyata error. Ya, saya belum import locknya. Jadi di sini ada androidutil.lock. Nah ini untuk membuat lock. Nah sehingga dia sudah tidak merah lagi dan seperti ini adalah aplikasinya. Ya gak kelihatan ya. Kita buka locknya dulu. Nah ini life cycle-nya adalah on stop, on start, on resume. Ya ini kalau saya klik. Nah jadi activity yang tadi stop ya posisinya. Kalau saya back. Nah dia start dan resume. Jadi di sini dia akan men-start dan meresume. Nah untuk melihat hal lain ya. Biar enak. Bukan hal lain apa. Kita tandain aja ya. Dia ada demand activity atau profile activity ya. Nanti kita akan create lagi. Jadi saya close dulu. Oke. Oke. Berarti ini adalah life cycle step. Nah di sini aja ya. Ini adalah main activity. Itu ada di main activity ya. Kemudian saya bikin juga di ini. Biar kelihatan ya. Di profile activity. Nah ini tadi yang saya lupa. Saya import dulu ya. Oke. Import. Alah. Android.util.log Berarti ini di profile activity ya. Profile activity. On create-nya udah ada. Ya maklumlah programmer males. Ini semuanya saya copy gitu ya. Sampai sini. Tinggal hapus ini aja. Sampai sini. Untuk tambahin yang on create-nya. On create ini berarti ya. Create. Save. Udah ya. Oh ini berarti di sini profile activity udah. Baik saya jalankan lagi aplikasinya. Seperti ini aplikasinya. Dan seperti itu lognya. Untuk mempermudah melihat log saya filter aja di sini ya. Live. Cycle ya. Nah ini aja live cycle. Ini kalau saya klik. Terus kalau saya back. Oh nggak kelihatan ya. Balikin lagi ya kalau gitu. Atau ini lognya. Hilang. Malah hilang. Coba. Kok nggak nampil lognya. Bentar. Terus bersebutin dulu bentar ya. Ini saya pause dulu videonya. Ternyata selain di locket ya. Kita bisa lihat dari ini ya. Dari run. Run application ya. Untuk melihat. State tadi ya. Nah di sini. Ya kalau kita klik ya profile activity. Nah. Maka profile activity nanti akan on create. On start on resume. Dan main activity. Bisa kita lihat di sini dia on pause. Jadi kita mulai dari sini ya on pause. Nah kalau kita. Dan stop ya di sini. Status terakhir main activity adalah stop. Kalau saya back. Nah prof. Nah ini apa lagi. Ya di sini. Kalau saya back ya profile activity nya jadi pause. Ya main activity nya. Ya on start. Kemudian kemudian on resume. Lalu profile activity nya on stop. Ya. Dan dia destroy. Ya dari profile activity. Jadi di destroy. Jadi ketika kita back. Dia destroy. Nah kita mulai dari sini ya. Kita cek ya. Lagi. Kalau saya klik profile activity. Main activity. Jadi pause. Profile activity on create lagi. Karena tadi udah destroy ya. Jadi dia pasti create lagi sesuai life cycle nya. On start on resume. Kemudian main activity nya jadi stop. Jadi sekarang main activity posisinya stop. Oke sampai sini. Kalau saya back. Itu pasti profile activity nya di destroy. Nah. Nah main activity on start. On resume. Ya. Jadi dia resume main activity. Kemudian activity profil nya dia stop dan di destroy. Jadi seperti itu ya life cycle nya. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan atau gambar yang tadi ditampilkan. Baik seperti itu. Kira-kira tutorial kita pada hari ini ya. Semoga berguna bagi Nusa dan bangsa. Apa coba. Ya saya cukupkan sekian. Dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.